Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Humor di pekerjaan Pak Budi seorang pemilik toko pakaian. Kaget ketika seorang saingan baru membuka toko di sebelah kiri dia. Sebuah sepanduk besar telah dipasang dengan tulisan, Pakaian Import. Pak Budi bermasalah untuk kedua kalinya ketika pesaing lain menyewa gedung di sebelah kanannya dan mendirikan sepanduk yang jauh lebih besar dengan tulisan, Harga Termurah. Pada akhirnya, Pak Budi benar-benar depresi. Namun keesokan harinya, dia datang dengan sebuah ide. Dia tak mau kalah, dia memasang sepanduk yang lebih besar dengan tulisan, masuknya lewat sini. Seorang juragan Arab sedang sakit keras. Dan ketika akan menjelang ajal, istri dan kelima anaknya berkumpul mengelilinginya sambil menangis. Umi, mana Umi? Tanya sang juragan. Saya selalu di sampingmu, Abi. Abu, mana Abu? Ya, Abi. Abu di sini. Yaitu anak ke satu. Abdul, mana Abdul? Saya di sini, Abi. Anak ke dua. Begitu pula anak ketiga dan keempat. Semua dipanggil namanya. Sampai pada anak kelima yang terakhir. Komar. Komar. Kau juga ada dekat, Abi. Tentu, Abi. Kami semua di sini menampingi Abi. Tiba-tiba langsung berdiri. Jadi, siapa yang jaga toko? Seorang karyawan menghadap ke bosnya. Ia berkata dengan serius. Bapak sebaiknya menaikkan gaji saya sekarang juga. Apa alasannya? Perlu Bapak ketahui. Sekarang ini sudah ada lima perusahaan besar dan Bonafit yang sedang mengejar saya. Kali ini atasan menoleh. Dengan penasaran, ia bertanya. Oh iya? Perusahaan apa saja itu? Citibank, PAM, PLN, Telkom, dan terakhir, BTN. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.